Kepala Agen Mata-Mata Israel, David Barnea Mossad mengungkap rencana pembebasan Sandra yang akan dilakukan para kabinet perang dengan militan Hamas pada Kamis, 1 Februari 2024. Adapun rencana ini diungkap setelah para kabinet perang Israel merilis, dokumen prinsip, yang berisi usulan gencatan senjata. Mossad menuturkan negaranya siap melakukan jeda kemanusian selama 35 hari dengan syarat Hamas berjanji untuk membebaskan 35 Sandra asal Israel. Untuk fase ini pembebasan Sandra akan diprioritaskan untuk perempuan, orang sakit, dan pasien yang terluka, serta Sandra lanjut usia. Apabila pembebasan Sandra tahap pertama berhasil dilakukan, Israel kemungkinan akan kembali membahas pelepasan tahap kedua serta memperpanjang diskusi gencatan senjata selama seminggu. Dalam fase kedua, nantinya Israel akan meminta Hamas untuk membebaskan anggota pasukan pertahanan sipil. Tak hanya itu, Israel juga mengusulkan adanya pembebasan Sandra laki-laki yang diidentifikasi oleh Hamas, sebagaimana dikutip dari Anadolu Ajans. Berbeda dengan Israel yang telah menentukan total Sandra yang akan dibebaskan sebagai imbalan gencatan senjata, Hamas justru masih enggan untuk mengungkap terkait berapa banyak tahanan Palestina yang akan dibebaskan dalam kesepakatan itu. Namun, menurut surat kabar Yediot Ahronot, Hamas menuntut pembebasan tahanan, berkualitas, yakni dengan meminta Israel untuk membebaskan Marwan Barghouti, anggota Komite Sentral Fatah, yang dianggap unggul untuk memimpin otoritas Palestina di Ramallah. Tak hanya itu, dalam kesepakatan tersebut, Hamas juga mendesak Israel membebaskan sejumlah pimpinan penting. Di antaranya seperti Abdullah Barghouti, pemimpin tertinggi Hamas, yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pemerintah Netanyahu. Serta seadat, Sekretaris Jenderal Front Populer dari Organisasi Pembebasan Palestina, PFLP, yang ditangkap pada tahun 2008 dan dijatuhi hukuman penjara 30 tahun. Jenderal Front Populer dari Organisasi Pembebasan Palestina, PFLP, Jenderal Front Populer dari Organisasi Pembebasan Palestina, PFLP,